Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melakukan rapat dengar pendapat dengan Disperindah Kota Jambi guna mengecek persiapan sejumlah pasar dan penataan pasar. Selasa 10 Mei 2022, Komisi 2 DPRD Kota Jambi melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan Disperindah Kota Jambi guna mengetahui kondisi saat ini dari sejumlah pasar yang ada di Kota Jambi. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junaidi Singarimbur menyampaikan bahwa pasar ini merupakan cerminan bagi Kota Jambi sehingga perlu dilakukan pembenahan di sejumlah pasar. Junaidi Singarimbur juga mengatakan bahwa ada sejumlah pasar yang belum terselesaikan untuk sarana maupun prasarananya seperti pasar induk dan pasar talang banjar. Sehingga dirinya meminta agar sebelum akhir jabatannya sudah dapat diselesaikan. Sudah banyak pasar yang dibuat, kita ingin juga pengelolaan pasar juga berdiri efektif. Jika pasar-pasar telah dibuat, kita tetap bisa berjalan efektif. Juga tadi kita becah masalah gas, jar gas, juga masalah-masalah lain dalam bagaimana Disperindah membuat pasar-pasar di Kota Jambi bisa layak untuk pembeli dan penjual. Itu yang tadi fokus kami di herring pada hari ini. Herring pertama? Herring pertama, itu program-program yang Disperindah yang memang masih belum teraksana sampai sekarang. Kami lihat tadi yang belum teraksana maksimal, pasar talang banjar, pasar induk. Sehingga kami juga ingin di akhir jabatan kami nanti di 2024, ini sudah teraksana semua. Karena ini peninggalan yang belum selesai dari sekarang, pasar induk dan pasar talang banjar. Masih banyak problema yang disana ini yang harus kita pecahkan dan kita selesaikan. Sehingga pasar melupakan juga penentu bagaimana wajah Kota Jambi. Yang kita kocen tadi dengan Dinas Perindahan. Terima kasih telah menonton!